selamat menikmati 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 control, kemudian kita project setelah itu assembly all assembly all, arti dari kontik artinya data C6 ini, kita klik 2 kali kita kasih dia kode isolatnya, C6 tadi apa ya C6 strip 4 ini adalah kode isolat kontik, kita tulis kontik, artinya dia adalah menggabungkan diantara 2 file dari bahasa nuklir tidak tadinya kan 300, forward terus yang berikutnya adalah apa namanya 500 kemudian dikontik dijadikan 1 sehingga panjang bahasa totali semuanya adalah sekitar 574 base pair ini kita lihat ini 574 base pair ini yang disebut sebagai kromatogram data kromatogram ini adalah sumbu X sumbu X ini bisa kita lebarkan kemudian ini adalah sumbu Y nah sumbu Y itu adalah tinggi dari kromatogram tersebut nah kita lihat disini ada basa-basa ada timin ada guanin ada sitosin ada adenin ada timin dan seterusnya kalau kita perhatikan disini sampai belakang itu adalah panjang bahasanya nah ini sampai belakang sini kemudian kita lihat ya nah ada 3 baris kita perhatikan ada 3 baris baris yang atas baris yang kedua dan baris yang ketiga yang ketiga ini jadi baris yang atas baris yang kedua ini dan baris yang ketiga jadi kalau kita perhatikan disini sebentar ya kalau kita perhatikan disini baris tersebut baris yang pertama itu adalah merupakan gabungan diantara forward dengan reverse kalau baris yang kedua ini adalah baris yang memiliki yang dibiliki oleh NL1 artinya sekuen tersebut akan diamplifikasi dengan mempergunakan primer di bagian depan nah kalau yang NL4 ini artinya dia akan melakukan proses amplifikasi mulai dari belakang jadi dia akan melakukan amplifikasinya dari belakang maka kalau dari belakang itu data kromatogramnya bagus kemudian kalau kita lihat sebentar ya NL4 oke kalau di bagian belakang karena kita dia melakukan amplifikasinya dari bagian depan maka di bagian belakangnya itu pastinya kurang baik kalau di bagian depan ini untuk yang NL1 yang gambar dia paling atas itu pasti di bagian depannya baik sehingga data kromatogramnya itu akan secara lengkap dari mulai belakang sampai depan jadi kita perhatikan di bagian ini nah kemudian ini ada kita kembali lagi disini ada bahasan mulia tidak di bagian baris pertama itu adalah gabungan antara forward dengan reverse kemudian kalau misalnya ini ada yang kita lihat itu ada yang hurufnya itu tidak berwarna hitam artinya apa artinya tidak ada kesesuaian antara yang forward